Intro Sejumlah tentara Ukraina tetap bertahan di pabrik Baja Azovstal di kota Mariupol yang sudah terkepung tentara Rusia. Pimpinan Cehnya, Ramzan Kadyrov mengungkapkan pasukan Ukraina mendapatkan perlakuan tak manusiawi oleh komandannya. Mereka terus dipaksa berperang meski sudah terkepung. Dikuti tribunwo.com dari tas.com, Kadyrov mengungkapkan hal itu lewat akun telegram miliknya. Kadyrov mengaku mendapatkan informasi ini setelah bertanya ke seorang tawanan perang. Ia menjelaskan, para tentara Ukraina saat ini dipimpin oleh Batalion Nasionalis Ukraina. Komandan Batalion bersikap keji bahkan terhadap rekan seperjuangan mereka sendiri. Batalion Nasionalis Ukraina yang memimpin pasukan di Azovstal disebut akan menembak mati para tentara yang memilih menyerah ke Rusia. Batalion Nasionalis juga telah menyebarkan disinformasi kepada anggota mereka tentang nasib para tahanan perang di tangan Rusia. Sebelumnya, Mayor Sergei Folina di Mariupol menyatakan pasukannya, yakni Brigade Marinir ke-36 akan terus bertempur melawan Rusia. Lewat sebuah video, Folina menyampaikan sebuah permohonan kepada para pemimpin dunia untuk membantu Mariupol dan Ukraina. Folina mengatakan misinya dan pasukannya di Mariupol adalah mempertahankan pabrik wajah Azovstal. Folina ingin agar dirinya dan para pasukannya juga dievakuasi ke negara dunia ketiga. Pemerintah Rusia sendiri telah memberikan kesempatan kepada pasukan militer Ukraina di Mariupol agar menyerah. Namun, beberapa tentara Ukraina tetap enggan menyerah dan memutuskan untuk melawan Rusia hingga titik darah penghabisan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Subscribe dan share ya!